Kami terima pertama di hari Senin Ada korban yang datang membawa surat perjanjian kerjasama Yang disini menggunakan atas nama Peter Albert Musidi Dengan jabatan sebagai General Manager Ini enggak ada Pak Memang nama saya Peter, tapi saya tidak Peter Albert Musidi Nah ini salah satu Yang kedua, kita tidak pernah punya nama PT Yayasan Ini yang ada kita adalah Yayasan Magasatwa Taman Sari Ini palsu Nah yang kedua, logo ini diambil kemungkinan Diduga ini diambil dari Google Atau Zerb mereka Lalu Kita tidak pernah formatnya seperti ini Pasal-pasal seperti ini Dan yang lebih ini lagi Yang lebih Ini Bahwa ini adalah palsu Adalah capnya Pak Jadi kita tidak punya cap seperti ini Cap seperti ini Dan ini bukan tanda tangan saya Jadi ini beberapa hal Menurut saya ini adalah palsu yang Yang dilakukan oleh Opnum FM Nah nanti secara teknis mungkin Betulnya sama korban Tetapi ini memang kita tidak pernah ini Nah langkah kami adalah Kami sudah menempuh beberapa langkah Yang pertama kita Si Opnum FM ini Kita sudah datangin di lokasi tempat tinggalnya Tapi memang dua kali kita datangin ke sana Tidak pernah ketemu Yang terakhir kita ketemu sama orang tuanya dan adiknya Kita minta mereka untuk membawa FM itu ke kami Supaya kami minta keterangan lebih lanjut Dan supaya ini menjadi clear Yang kedua Kita juga sudah melayangkan surat panggilan secara resmi Dari manajemen Kepada FM ini Nah karena itu tidak ditanggapin Harusnya hari ini dia datang juga tidak datang Nah kami juga sudah menempuh Melaporkan ini ke Polsek Dan mungkin nanti hari ini juga Korban akan kita Apa namakan Akan melapor ke Polsek untuk kasus ini Dan ini kita sudah menempuh beberapa hal yang Menurut saya Ya memang ini harus di clear Dan korban juga harus Apa namanya Secara objektif melihat bahwa ini Bukan dari kami Bukan dari manajemen yang sebenarnya Ini benar-benar ini adalah palsu Berapa banyak? Yang sudah menginfokan ke kami Yang melapor ke kami itu Ada sekitar 40 orang Dengan meluang Dengan Jabatan atau mungkin Dengan lowongan yang kita tidak pernah buka Pak Ada yang di Apa namanya Ditawari dengan jabatan Asisten dokter Ada yang ditawari dengan Wakilnya Kepala edukator Ada yang jadi Ticketing Dan Ticketing Ada staff keuangan dan sebagainya Itu tidak pernah kami buka Lowongan Memang kami ada di medsos Sedang membuka Apa namanya Staff ticketing Tetapi tidak dengan proses yang seperti ini Demikian Pak Sampai sejauh ini Pak Emang mereka diriukan Mereka dimintain uang Pak korban Pak Jadi macam-macam Ada yang 350 Ada yang 500 Ada yang 1 juta Nanti Bapak-Bapak bisa langsung tanyakan ke korban Beberapa korban sudah Hadir disini juga Dan mereka Lebih detail tahu Mereka prosesnya gimana Ada yang transfer Ada yang wangkes Gitu ya Seperti itu Mungkin FM ini memang pegawai disini atau bukan? Jadi FM ini adalah volunteer Pak Dia freelance yang bekerja disini Pada saat Ada grup Dia itu Seperti guide gitu Nah Tapi dia tidak terikat bekerja Secara Kekaryawanan Dengan kami Kepersonaliaan Dia tidak terikat Dia hanya Volunteer yang diundang Ketika ada grup Jadi tidak ada ikatan Kepersonaliaan dengan Saudara Kapan dia jadi ini Pak? Berapa lama? Kapan? Sebenarnya sudah cukup Cukup lama ya Ya sudah cukup lama Ada beberapa kali Dia membawa grup Sebenarnya itu Pak yang terbesar dimintain berapa? Mungkin lebih tepatnya Ke korban Tapi info ada yang 1 juta ya Terus sampai sejauh ini Pak FM ini belum pernah kesini lagi Ya akan kesini Belum pernah kesini Terakhir itu hari Hari Senin Hari Senin itu Dua korban pertama Kita sudah Ini tapi waktu itu Belum terindikasi Lebih detil seperti ini Saya ditawarin kerja Sama FM ini Di kebun ginatang ini Dari tanggal 4 Mei Transfer uang sebelumnya Yang dia itu Tawarin kerja ini Untuk kontrak Selama 3 tahun Dengan surat Kerja Yang sudah tertulis Sebagai apa kerja? Untuk saya itu Sebagai zookeeper Sebagai zookeeper Nah Setelah ditawarin kerja itu Si FM ini Bilang kalau masih tersedia Untuk lawangan yang lain Kenapa untuk jumlah korban Sampai sekarang Untuk sementara 41 orang Kenapa banyak? Karena FM ini mengajak Kita masih ada Lawangan kerja Untuk mengajak Teman-teman kita yang lain Jadi kita mengajak Saudara atau teman yang lain Buat join juga Dengan iming-iming Kerjaan yang enak Dan hanya mengeluarkan Uang yang Hanya 500 ribu itu Nah nanti dikasih surat SK Nah setelah itu Nanti akan ada di SK nya ini Masaknya tanggal sekian Gajihannya sekian Dan lain sebagainya Pokoknya ada disitu Nah karena kita orang awam Belum tahu Apa? Bandung Zoo itu Kayak gimana Ya kita percaya-percaya aja Karena disitu ada capnya juga Ada tanda-tanda juga Dan lain sebagainya Dan kita percaya itu Karena Si FM ini Untuk Meyakinkan kita Bahwa dia memang kerja disini Dia membuktikan segala hal Sehingga Yang kita sempat curiga pun Kan jadi yakin ya Dengan semua dia kerja disini Dengan si K Si B Kita kenalin Terus dengan keluarnya SK Seperti itu Yang membuat kita semakin percaya gitu Oh ini bukan main-main gitu Ini bukan mungkin Tipu-menipu gitu Ya mungkin karena Kan memang ada beberapa Pekerjaan yang mungkin ada Uang kelancar dan lain-lain hal Segala-galanya Jadi kita Jadi Percaya aja Mas Mas untuk posisinya tuh apa aja Untuk posisinya sendiri Yang saya tahu itu Ada zookeeper Ada ticketing Ada team dokter juga Ada beberapa juga yang ditawarkan Jadi team leader Dan lain sebagainya Itu kan pakai surat Itu ketemunya di mana Nah untuk Surat SK nya ini Ada yang digojekin Ada juga yang langsung Ketemu disini Pas dia lagi kerja Jadi yang benar-benar Percaya banget tuh Ada beberapa korban Tiga orang Yang diajak masuk Tiketnya gratis Dan lain sebagainya Dalam benar-benar Percaya banget Diajakin dulu Sok ini Kenal sama karyawan ini Diajak naik Jerapah Diajak naik Gajah Unta dan lain sebagainya Jadi benar-benar Percaya Karena Si pelaku sendiri Ini kenal dengan Pegawai yang ada disini Tapi kalau seleksi Gak ada Pertanyaan seleksi Dia ngakunya Seperti apa Dia ngakunya Sebagai Leader Team Edukator Yang pertanyaan seleksi Karyawat itu Gak ada Katanya ini Jalur VIP Katanya Kalau mau Dia bilangnya kayak gitu Kalau mau ngelamar Via email Boleh Katanya itu mah gratis Tapi Kita dahuluin Yang jalur VIP Lewat orang dalam Seperti itu Itu namanya Beda-beda Satu orang Sama Beda-beda Ada yang Tergantung posisinya Atau gimana Tergantung posisi Dan kontrak kerjanya Ada yang kontrak Seumur hidup Ada juga yang Kontrak Tahunan Ada yang setahun Ada yang tiga tahun Rata-rata Udah bayar semua Lunas Udah Karena sistemnya Mereka maunya Ketika kita bayar Baru SK itu keluar Ini Kan melapor ya Itu dijanjikan kerja Kapan Nah untuk dijanjikan Kerjanya ini Ada yang tanggal 24 kemarin Ada yang tanggal 5 Ada yang tanggal 12 Jadi beda-beda Si setiap orang Dan akhirnya ketahuan Dan akhirnya ketahuan Ketika kita Ada yang dijanjikan Tanggal 24 Tapi tidak Bekerja Kontrak terakhir Dengan pelaku Kontrak terakhir Dengan pelaku Di hari tanggal 23 22 22 22 23 Kan udah mulai Menjadi kejapan Semua Udah mulai Nyari-nyari dia Karena ada yang dijanjikan Kerja tanggal 24 Tapi Informasi dari dia Ngomong Seminggu sebelumnya Bakal ada WA Dari pihak Banjungju Untuk Menginterview Secara langsung Panggilan kepada kita Sedangkan Untuk tanggal 24 Itu Sama sekali Tidak ada WA Apapun Sehingga Orang-orang yang dijanjikan Kerja tanggal 24 Khawatir Ketak-ketir Dan akhirnya Menghubungi FHM Tapi FHM Sama sekali Udah bisa dikontek Di hari itu Sampai sekarang Udah gak bisa dikontek Udah gak bisa Dijanjiin Gaji berapa sih Untuk Di SK-nya sendiri Untuk gaji yang tertulisnya itu 3.800.000 Belum termasuk Uang makan Untuk liburnya itu Agak Agak ganjal sih Emang untuk SK-nya sendiri Dia bilangnya Liburnya Sabtu minggu Tapi pas saya tanya Katanya itu mau Opsional aja Jadi untuk libur ini Bisa hari kapan aja Yang penting Seminggu dua kali Satu harinya itu Sembilan jam Jadi seminggunya itu 40 jam Gajiin gaji berapa? 3.800.000 Gimana posisi sih? Kalau yang Persentizer Kayak yang nunggu Sokerni yang kayak gitu Itu gajinya itu Hanya 3.200.000 Sampai jumpa